Intro Ini bakat terpendam kita Ini kayak lukisan Leonardo DiCaprio Leonardo Da Vinci Keliru Ini apa? Mikir, lukis juga mikir Tuh, ini ada campuran warna Warna dicampur Warna-warna gak hanya hitam doang Ini lukisan Gak tau aliran apa Aliran Mas Oh boy Lagi lukis kali hitam Gak tau Kayak kali hitam ini Ini kali hitam ini ya Ini kayak Kemayoran, Wisma Altri Tapi ini hitam semua Jadi kayak kali hitam Oh gitu Jadi gimana? Oke gak apa? Gak oke Gak oke? Gak oke banget Caranya gimana? Om Wai itu lebih cocok jadi Penghibur Oh gitu Tadi berapa lukis? Oh iya Kalau om Wai yang penting gayanya Gak penting garyanya Kalau om Wai apa saja Apa saja udah top Marco top Terima kasih Nah inilah Ini tamu kita malam ini Pak Pramono Anung Sekretaris Kabinet Mas Lab Gimana om Bapak? Ngomong-ngomong Minum dulu dong Iya iya silahkan 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 Selepas ya Selepas ya Selepas Lebih ganteng Kalau bikin soalnya Kita ngomong yang eneng-ngenteng dulu Mas Pra Soal lukisan tadi kan kita Dikritik Kurang ini Kurang itulah Kenapa sih kok tersarik Jadi pengamat Atau pemerhati Atau bahkan Jadi kolektor lukisan Jadi dalam hidup itu Mesti ada keseimbangan om Wai Keseimbangan antara kita Beban kerja Dan sebagainya Tetapi kita juga gak boleh Kehilangan Kesenian Kebudayaan Saya termasuk orang Yang sama sekali Tidak bisa melukis Tapi saya bisa melihat lukisan Dan Alhamdulillah Saya juga udah Keliling dunia Melihat lukisan Berbagai lukisan Terutama lukisan-lukisan Indonesia Sekarang banyak sekali Yang bagus-bagus Yang sudah mendunia Dan harganya juga luar biasa Anak-anak muda sekarang ini Yang kontemporer itu Harganya sudah bisa bersaing Pada tingkat dunia Dan ini Merupakan kebanggaan kita Karena kita ini Sebenarnya DNA kita Jadi DNA kita ini Adalah ekonomi kreatif Nah orang melukis Berkesenian Kalau kita lihat di ASEAN Kita ini termasuk yang unggul Siapa? Kalau lukis yang ada Kak Gumi di Indonesia Saya termasuk yang koleksi Cukup banyak Misalnya ada Dirot Dirot itu Hampir semua lukisannya Ada ikannya Termasuk juga Ada pelukis namanya Awiki Itu pelukis Jawa Tengah Tapi hidup besarnya Di Bali Nah ini pelukis yang Melukisnya itu Tebelnya hampir 18 cm Kalau dilihat Dari 1 meter Lukisannya Nggak nampak apa-apa Tapi kemudian Kalau kita mundur Sampai dengan 3 meter Baru nampak lukisannya Nah Mas Praminu sekarang Ngomong lukisan Lukisan udah cukup Kita ngomong kerjaan nih ya Ini perlu diketahui oleh Hadirin Hadirot semuanya Beliau ini Selama menjadi Sekretaris Kabinet Penjabat setingkat menteri Baru kali ini Tampil di Televisi Hanya karena Tapi Tapi ini jujur ya Saya udah 4 tahun Tidak pernah Tidak pernah sama sekali Mau diundang ke Jadi ini bukan pencitraan Ngomongnya Jadi yang saya sampaikan tadi Dulu waktu menjadi Anggota DPR Menjadi pimpinan DPR Itu taunya sedikit Tapi ngomongnya banyak Seperti yang sekarang inilah Tapi begitu Teman-teman sendiri disinggung Gak apa-apa Yang pimpinan DPR kan terbatas Oh iya Nah kemudian ketika Menjadi sekretaris kabinet Hampir semuanya tahu Karena kepres Inpres Perpres dan sebagainya Itu ada di kami Sehingga Lebih baik Tidak ngomong Kalau surat-surat Sertifikat gitu Lewat saskam juga gak? Masa Presiden kok sertifikat Oh enggak ya Sertifikat lukisan Enggak juga Enggak Jadi semua surat Pasti akan melalui kami berdua Pak Pratik dan saya Pasti Gak akan mungkin Surat yang anug Langsung ke presiden Gak mungkin Pasti ke kami berdua Untuk diseleksi dan sebagainya Jadi penting dong ya Mas bisa dijelaskan gak Sekretaris kabinet itu Apa sih? Jadi presiden itu Mempunyai dua sekretaris Satu Sekretaris negara Satu sekretaris kabinet Singkat cerita Yang sekretaris negara itu Berkaitan dengan Presiden sebagai kepala negara Sekretaris kabinet itu Presiden sebagai kepala pemerintah Jadi hal yang berkaitan dengan Manajemen sidang kabinet Hal yang berkaitan dengan Keputusan pemerintahan itu Yang mempersiapkan adalah Sekretaris kabinet Oke Tapi hal yang berkaitan dengan Hubungan antar negara Protokoler dan sebagainya Adalah sekretaris negara Jadi itu secara sederhana aja Walaupun tentunya diantara dua ini Pasti ada overlapping Antara sekretaris negara dan kabinet Dan Alhamdulillah Saya dengan Mas Pratik ini Bisa membantu Pak Jokowi Dengan baik Karena kita berdua Mempunyai Apa? Chemical yang sama Mempunyai chemistry yang sama Dan kita juga bisa berbagi Bersama-sama Iya Itu dia Mas Komono Anung Kelihatan bersinar Gereng kayak gini itu Gimana resepnya Mas? Ya karena Bekerja dengan Kegembiraan Dengan kesenangan Dengan kesungguhan Dan juga Gak pernah merasa Bahwa itu menjadi beban Sebab kalau melihat surat Sehari seribu saja Katakanlah Dibagi dua Saya 500 Mas Pratik 500 Untuk membaca Satu menit aja Sudah 500 Menit Itu dibaca beneran sama Mas Pratik semua ya Dan gak boleh salah Ya ada rumusnya Ada rumusnya ya Nanti kalau udah jadi sesuai Baru tahu Misa ini Antara disindir dengan doa itu Betty Beta tipis Ya mudah-mudahan jadi doa ya kan Mas Pram Mas Pram ini Posisinya di Seskap jadi penting Karena Ya Ada yang julukin Istilahnya itu Apa ya Mentibu jilet dua Mentibu Apa itu? Menteri titipan ibu Wah Jilet dua jilet satunya Mbak Kuan Keduanya Mas Pram Apa bener begitu sih mas? Ya karena sehari-hari dengan Presiden Dan apapun Ibu Mega adalah ketua umum Partai terbesar saat ini Dan juga Anggota fraksinya terbesar Harus ada komunikasi yang baik Antara Presiden dan PDI Perjuangan Saya bertugas menjembatani Nah ini Kalau ada hal-hal yang kurang baik Kalau ada hal-hal yang bisa menimbulkan distorsi Maka saya yang menjembatani Jadi fungsinya mediator atau jembatan ini Bukan malah memperjauh Tapi memperpendek Mendekatkan Menyamakan Sehingga dengan demikian Yang namanya Pemimpin itu bisa mengambil keputusan Dengan mudah Dan gampang Maka sejak saya menjadi penghubung Relatif Om Wai Hubungan Presiden Dengan Ibu Mega Dengan partai Sangat baik Alhamdulillah Sangat baik Nah Maksud saya Kira-kira kalau untuk Berpihak Kira-kira Mas Prime harus memilih kemana nih Kira-kira Karena ada tuh Mau bosnya itu ke Pak Jokowi Apa Bosnya ke Bu Mega Kalau sebagai sekretaris kabinet Harus loyal Taat patuh kepada Presiden Sebagai kader partai Taat patuh kepada Bu Mega Om Wai mau dimana Lah Iya-iya Kita Cuman masalahnya kan Pernah gak Ya itu bukan rahasia umum kan Kalau misalnya Bu Mega Ada kepentingan apa-apa Nelfon mas Pram Pram Urusan ini Nah Pernah gak itu Mas Misalnya loh Nah ini cerita gak Ya P Pram Pasti pernah Pasti pernah Karena bagaimanapun Hubungan pemerintahan Hubungan kepartean Hubungan personal Itu Kalau ada hal yang bisa dilakukan Pasti kita lakukan Tetapi apapun Pasti akan saya laporkan kepada Presiden Karena gak mungkin Kita lakukan sendiri Dan ini adalah membangun Supaya ada Keterbukaan Dan apapun hasilnya Juga saya laporkan ke Bu Mega Maka kalau kita lihat Sikap Ibu Mega Dan juga sikap partai Kepada Pak Jokowi Adalah seribu persen mendukung Jadi Jadi Ada pertanyaan Dikenakan nih Mas Pram Kalau Mas Pram Dibilang bonekanya Bu Mega Itu bener gak sih Itu sebenarnya Orang ganteng gini Kalau dibilang boneka Cerdas ya Cerdas ya Siapa aja ya Enggak maksudnya Kalau mauan Bu Mega Itu selalu harus dipenuhi gak sih Enggak Enggak Bu Mega adalah tokoh yang sudah kenyang Beliau dilahirkan Betul-betul lahir Sudah jadi anak Presiden Pengalamannya panjang Dan beliau sangat rasional Beliau adalah orang yang terbuka Untuk kita berdiskusi berdebat Waduh Luar biasa Waduh Ini Bisa gak ada yang perlu ditanyakan lagi ya Kira-kira ya Yang lebih sensitif lagi dong Apa lagi Yang mau sensitif Yang susah tanyanya Gak apa-apa Gak apa-apa Serius nih Serius Yang susah saya jawab Ini Mas Pram punya Anu gak sih Punya jimat Punya haji-haji gak sih Saya punya lesung pipit Dan lesung pipit ini yang Membuat Kita menjadi lebih menarik Cimatnya itu aja Oh gitu Les luar biasa Mas Pram Om Wai sampe terharu Tapi ini Kira-kira Ada musik yang lagi Nganggur nih Kalau boleh saya mau nyanyi Mau nyanyi lah Boleh Tapi yang cakep suaranya Mas Pramono Anu Boleh Boleh coba ya Kalau dulu kita tak bertemu Takkan pernah ku rasakan Hati rindu Kalau kita dulu tak kenal Takkan pernah ku rasakan Jatuh cinta Kau berikan aku cinta Dan semua yang terindah Namun hanya sehari saja Katakanlah katakan sejujurnya Apa mungkin kita bersatu Kalau tak mungkin lagi hujan Menyejukkan hati kita Untuk apa kau dan aku bersatu Kalau tak mungkin lagi kita Bercerita tentang cinta Biarkan aku pergi Jauh Sekarang aku mau pamerin Sini sini Pegang deh Luar biasa Mas Pram juga kemana-mana Sama presiden Pernah gak mas Dalam pertemuan itu Sebenarnya Lebih banyak presiden Yang bicara ke mas Pram Atau ke mas Pram Yang bisikin presiden Ya harus presiden Tapi kalau mas Pram Suka bisik-bisikin juga gak Kita hanya memberikan pointer Karena bagaimanapun Dengan beban Jadi satu hari itu Presiden bisa 12 kali pertemuan Tentunya tidak semua Beliau bisa hafal Tentang substansinya Maka tugas Sekretaris Negara Sekretaris Kabinet Adalah memberikan Mengingatkan tentang Substansi apa yang Beliau perlu sampaikan Oke Termasuk mengingatkan Waktunya Termasuk mengingatkan Waktu Termasuk mengingatkan hadiahnya Jangan lupa pakai sepeda Sekarang udah gak boleh lagi sepeda Gak boleh Sebenarnya beliau Mau membagi sepeda Tapi kan gak boleh KPU Oh udah gak boleh ya Ngomong-ngomong Kan mas Pram juga Pasti punya hobi ya Selain Kesibukan menjadi Penjabat Negara Apa mas hobinya mas? Salah satu hobi saya Sebenarnya sepeda Saya orang yang betul-betul Work hard Play hard Itu harus kita jalankan Maka saya kalau olahraga Juga olahraga beneran Yang ekstrim Termasuk yang road bike Jakarta Bogor PP udah biasa Kuat dong mas ya 124 kilo Luar biasa Manusia seger banget Nah Mas Pram Kalau sepeda Biasanya kan Pahanya Kentolnya Kentolnya Bener Bener ya mas Coba tak Wih Keras Luar biasa Keras Mas Itu yang keras Yang lain juga bisa ya Kemungkinan ya Disensor Disensor Lodak ini Menurut Fisitalitas Itu bener Bisa ya Enggak Intinya begini Orang mau bekerja keras Kita bekerja hampir 13-14 jam Setiap hari Maka kalau fisik Gak kuat Batin gak kuat Kita sendiri gak kuat Gak bakal bisa Waduh luar biasa Maka saya selalu Setiap hari Pagi 1 jam 30 menit treadmill Rutin tuh selalu ya Setiap hari Oke Sekarang aku mau pamerin Sini sini Pegang gue Luar biasa Wih Mas Bentar-bentar pamerin Aku juga punya sepeda Tunggu dulu Nah situ aja dulu Saya akan menunjukkan Bagaimana 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 sepeda Lagunya BASICLE dong Semetan Mana sepedanya Mantap lah Heheheheh Kencoh Wih Luar biasa gak Goodbye Loh kok ngeliat-ngeliat kenapa What's wrong with my BASICLE Tau gak ini sepeda Sepeda ini kenapa Ada di Indonesia Kenapa tak angkat ini mas Sepeda pahal ini Jadi ini sepeda Bagaiku loh mas Ini sepeda yang dipakai Pada saat Juara Tour de France Tahun 2014 Karena ringan banget Pakai ini aja bisa Pakai ini aja Wah Loh ini maka sepedanya siapa? Sepedanya Om Wailan Oh iya Terus dipinjam sama Mas Pram gitu ya Saya hanya bisa menjelaskan aja Oh iya Jadi kalau masnya Tanya naik gunung Curang apa bisa begini sih? Apa curug apa? Oh ada beda-beda Oh beda? Jadi sepeda ini Ini kan untuk road bike istilahnya Tapi ada juga yang untuk mountain bike Ada juga yang untuk downhill Turun ke bawah Waduh Paham banget Soal sepedanya luar biasa Aduh Sampai sekarang masih terdebat sepeda Sudah hampir 3,5 tahun gak sepeda Oh gitu ya Oke Saya taruh sini dulu ya Iya Aduh Kita ngangkat gini aja udah encok Aduh Sepedaan udah Politik sudah Kabinet sudah Sekarang ada Yah Ini ada foto-foto yang saya Kalau gak dipajang Ditunjukkan kesampean ini Coba-coba Ini apa Mas? Boleh dilihat gak? Boleh dong Ini apa ini? Ah satu-satu Ah Eh ini motor saya loh Ini apa Mas? Ini motor saya dari SMP SMA Sampai dengan kuliah di ITB Wow Jadi Honda C70 Waktu di ITB dulu katanya Sampai bandel juga ya katanya Ya haruslah Wah Wah Enggak saya aktivis Saya ketua Himpunan Ketua Dewan Mahasiswa ITB Jadi Saya termasuk yang sering diperiksa oleh Kam Tim Kam Tim Waktu itu ya Waktu itu ya Iya mas Ini tadi soal Ini siapa mas? Ini ibu saya Oh ini ibunya Mas Pram ya? Orang yang membuat saya kuat Dan membuat saya Sampai hari ini Karena doa beliau Seberapa dekat Mas Pram sama ibu? Saya sama ibu mungkin gak percaya Sampai beliau meninggal Itu hampir Setiap hari telpon 3-4 kali Setiap hari Dimanapun Mau di Amerika Mau di mana Saya meyakini bahwa siapapun orang itu Menjadi seseorang Paling utama Selain dia beriktirar Adalah karena doa ibu Mantap Aku lagi ini Gak tau ini Tuh kok punyain Aku aja gak punya nih Oh ya gak punya Oh wah ya kan jagoan kan Mantan pacar Oh mantan pacar Masih muda ya Matanya itu loh Ini true story Iya mas Jadi saya lulus ITB tepat waktu Karena diluluskan Kemudian kerja Kemudian betul-betul Bercita-cita Mau cari istri Padahal udah punya pacar Pada waktu itu Tujuh tahun lebih Banyak pak Ketemu istri saya ini Hanya satu hari Saya lamar malamnya Kenapa? Saya bilang sama dia Kamu pacar saya yang ke-14 Saya gak mau lagi pacaran Boleh gak kamu jadi istri saya Ini swear Demi Allah Ini true story Luar biasa Gak 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 Mudah-mudahan benar nih Omongannya beliau Tapi benar Karena pada waktu nikah Ada yang nangis Udah kayak itulah apa Kayak drama Waduh 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 Ya Mas Rahm Ya Sesi berikutnya Biasa siap tamu ini Kita ajak tuh challenge Ya kan Kita hobi kalau di challenge Ya begitu ya Apalagi suka balap Sepedaan gitu kan Gowes gitu ya Challenge itu kecil Nah kita Biasanya dibantu Andini Andini Main gang Apa kabar om Wad Baik Come here please Oh iya Salim dulu dong sama om Wad Assalamualaikum Assalamualaikum Nah Nama Om Pran Bapak Oh bapak Mas Kalau sama ini om Wad Ini om Wad Ini Bapak Pak D juga boleh Pak D juga boleh Kita beralih ke sana dulu Aku sambil Ini mau menjelaskan Ini kita mau ngapain nih Jadi challenge kita pada malam hari ini adalah Akan ada Gambar tokoh Pokoknya aku akan mempraktekan Gestur Atau misalkan clue Sedikit clue Dan harus langsung menebak Kalau tidak bisa Ucapkan kata petas Kita akan lanjut Kalau bisa Kalau bisa Langsung dapet score Dapet nilai Tapi gak dapet spede loh pak Adini bantuin aku dong Oh iya aku akan Eh nanti pasangannya kamu sama Pas peramanya deh Ini Gini Om Woy biar gak sendiri Kalau cewek liat casing ya begitu Banyak Enggak om Woy biar gak sendiri Aku mau panggil Ami Buat ngomongin Biar adil kan Ami My God Mampu temenin om Waya Oke Kita akan mulai ya Dari sekarang Iya Ini ya Ainun Habibi Tiap Berat ini Berat ini Berat Aduh Enggak bisa lagi Protekin Gaya Oh Michael Jackson Iya Oh kamu tadi mengejut gaya Iya maksudnya Saya kira mau pipis tadi Oh my Tiga Lima ya Ini tiga nih Mantan presiden RI Soekarno Soeharto Megawati Jadi begini Oh SBY Begini Begitu Begitu Aku dapat partnernya yang pasti Ini berapa nih Empat nih Jadi perekonomian kita sedang meroke Jokowi Aduh Terakhir Terakhir ini Jangan kemana-mana Kita akan rehat Sejenak MC nih Iya Siapa Boleh gak aku tegutin Pak Taui Yahya Bukan Bukan Tifi Farhan Bukan Pemirsa Ibn Jangan kemana-mana Kita rehat sejenak Tifiwan pak Tifiwan Karni 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 Betul Betul Kan betul Karni Tapi pas Karni Kasihlah Tas-tas dulu Gat-gat Iya Oke Ombuay Ayo kita kalahkan mereka Ayo Ombuay Ayo Ombuay Ayo Ombuay Ayo Ombuay Mabuay inti po Satu Dua Tiga Curi Robe Robeidama Mantan Ini cantik-cantik Ombuay pasti suka Maju Nondur Sari Tiga 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 Harus Tiga Tiga dua tiga empat aku mau ngomong ikan Fauci enggak mah bohong-bohong enggak aku mau ngomong Fauci tapi masih kau ya masih tapi siap jangan kalah sama saya ayo ayo lagi lagi ha jagalah hati jangan kau kotot enggak mungkin enggak tahu itu kan viral banget lagunya agen yeay ayo mai nama ku bento rumah real estate dua tiga empat iwan pak iwan pak iwan pak padahal gue murur loh ya maksudnya satu angkatan loh obro-obro ini gak tahu loh biar-biar sama ya om biar sama om kita juga harus ngalah sama tuan rumah sama-sama tamu loh sama tamu ya nah ini pecintaan aja pura-pura lupa oke terima kasih challenge-nya Mas Pramono Anung luar biasa sekali selamat atas kemenangannya dan juga mau datang kesini jauh-jauh di tengah-tengah menang hari ini tanda-tanda menang tahun depan iya iya kita pamit dulu kita harus pamit dulu karena akan ada tamu di sesi berikutnya selamat malam kita sampe dulu dong baik-baik selamat menikmati terima kasih